Halo sahabat liputanam.com, balik lagi di program Newsflash edisi 31 Oktober 2023 bersama saya, Teddy Trisetyo Berti. Kira-kira ada informasi viral apa aja hari ini? Di informasi viral pertama datang dari Otoritas Kesehatan Gaza, wilayah yang dikuasai oleh Hamas mengumumkan bahwa per Senin 30 Oktober 2023 total jumlah korban tewas akibat serangan Israel sejak 7 Oktober 2023 mencapai 8.306 orang. Dari jumlah tersebut, ada 3.457 diantaranya adalah anak-anak. Serangan udara ke jalur Gaza dimulai setelah serangan Hamas ke Israel Selatan pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan setidaknya 1.400 warga Israel dimana mayoritas adalah warga sipil. Pada hari itu, Hamas juga menyandra lebih dari 200 orang. Semoga serangan ini segera dihentikan sehingga tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Kita beralih ke informasi selanjutnya kali ini soal pernyataan dari peneliti indikator politik Indonesia, Bawono Kumoro, yang menyebut ada alasan PDIP menyerang Jokowi dan Gibran dengan hati-hati. Salah satunya yaitu khawatir kehilangan pendukung dari Jokowi. Sebab berdasarkan temuan lembaganya dalam survei 16 sampai 20 Oktober 2023 menunjukkan bahwa pemilih PDIP terbagi menjadi dua, yaitu karena terbiasa memilih PDIP dan faktor Jokowi. Hal inilah yang disadari oleh PDIP. Oh begitu, tanggapan dari Pak Bawono. Nah kira-kira kalau tanggapan dari sahabatliputanam.com seperti apa? Di informasi viral selanjutnya yaitu soal unit reserse kriminal Polsek Panakukang yang berhasil mengungkap kasus prostitusi online di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sedikitnya, 10 remaja diamankan saat sedang asyik Pesta Miras sembari menunggu pelanggan di salah satu hotel Melati pada Senin 30 Oktober 2023 dini hari. Kanit Reskrim Polsek Panakukang Ibtu Sangkala menyebutkan bahwa ada 10 remaja yang berhasil diamankan kala itu dan terdiri dari sejumlah remaja perempuan, remaja laki-laki, dan juga waria. Di informasi viral terakhir hari ini soal gempa Magnitudo 4,9 yang mengguncang wilayah Jember, Jawa Timur pada selasa 31 Oktober 2023 pukul 4 lewat 44 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut pusat gempa berada di laut 73 km tenggara Jember. BMKG juga menyebut bahwa gempa tidak berpotensi tsunami, getaran gempa berdampak dan dirasakan hingga Badung, Bali. Belum ada informasi kerusakan akibat gempa, namun warga diimbau untuk tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Itu dia tadi daftar berita viral di News Flash edisi hari ini. Saya Teddy Trisetyoberti undur diri dan sampai jumpa.